Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, yah jumpa lagi dengan saya si Johnny the one and only. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh neneng Nicole Kidman, Zoe King dan juga akan Jack Efron. Film ini mengisahkan tentang aktor muda tampan Hollywood yang malah jatuh cinta dengan janda berusia 50 tahun. Apakah cinta mereka ini akan menyatu? Sebelum kita lanjut bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan dan kisah pun dimulai. Dia adalah Chris Cole, aktor tampan Hollywood yang saat ini sedang naik daun dan telah meraih banyak kesuksesan di setiap filmnya. Selain tampan dan memiliki tubuh atletis, Chris juga dikenal dengan totalitasnya dalam bermain film. Bahkan demi bisa fokus menjalani proses produksi film terbarunya, pagi itu Chris berencana memutuskan kekasihnya yang bernama Ashley. Chris juga bahkan telah menyiapkan hadiah spesial agar Ashley nantinya tak terlalu sakit hati. Ini adalah pelajaran, saya diberikan sesuatu di sini. Oh my God! Sekarang saya akan menghilangkan... Nyatanya hadiah itu dititipkan pada asistennya Chris yang bernama Zara. Disebabkan saat ini Zara sedang terjebak macet, Chris yang nampak kesal pun terpaksa harus mengulur waktu dengan mengajak Ashley berbincang banyak hal. Hingga tak lama kemudian, Zara pun datang. Sambil menunjukkan sepasang anting berlian, Chris meminta maaf pada Ashley karena tak bisa melanjutkan hubungannya. Dan rencana Chris pun berjalan dengan sukses. Meski di awal Ashley nampak sedikit kesal, namun pada akhirnya Ashley pun bisa pulang dengan tenang setelah mendapatkan anting berlian yang sangat mahal. Di dalam mobil, Chris mengomeli Zara karena selalu lalai dalam menjalankan tugas. Namun dibalik semua itu sebenarnya Chris ini sangat menyayangi Zara. Sehingga saat Zara mengancam untuk resign, Chris pun dengan tegas langsung melarangnya. Chris lalu curhat tentang ketakutannya dalam menghadapi produksi film terbarunya. Hingga saat ini, Chris masih merasa jika naskah di film itu sangatlah tak masuk akal. Oleh sebab itulah, Chris meminta Zara mencarikannya penulis terbaik guna mengubah naskah di dalam film tersebut. Di sisi lain kita melihat sosok bianda tua namun cantiknya begitu menggoda, ya dia adalah ibu kandungnya Zara yang bernama Nicole. Nicole ini nyatanya merupakan salah satu penulis terbaik di masanya. Sejak kematian suaminya setelah sekian lama, akhirnya Nicole pun memutuskan untuk kembali menulis buku. Oleh sebab itulah pagi itu Nicole mencoba berdiskusi dengan editornya yang merupakan ibu mertuanya Nicole. Tak seperti menantu pada umumnya, hubungan Nicole dan ibu mertuanya ini sangat dekat layaknya ibu dan anak. Sepulangnya ke rumah, Zara curhat pada Nicole tentang karirnya yang tak ada peningkatan sama sekali. Sebenarnya tahun lalu Chris pernah berjanji akan menaikkan jabatannya menjadi asisten produser. Namun hingga saat ini Chris masih saja menjadikan Zara sebagai asisten pribadinya. Mendengar keluhan sang buah hati, Nicole pun menasihati Zara untuk tetap sabar dan fokus pada pekerjaannya. Karena Nicole yakin Chris pastinya telah menyiapkan suatu jabatan penting untuk Zara di masa depan. Ekspektasi Nicole terhadap Chris ini nyatanya salah. Sejak awal, Chris memang berniat untuk menjadikan Zara sebagai asistennya. Mengingat Zara ini selalu mau memenuhi segala keinginannya Chris. Bahkan saat tengah malam ketika Chris meminta Zara membeli jengkol di Indomaret, Zara pun bersedia untuk melakukannya. Esok pagi sesuai dengan perintahnya Chris, Zara mendatangi dan membujuk penulis bernama Stella untuk merevisi naskah filmnya Chris. Awalnya Stella menolak karena ia sedang sibuk dengan bisnis pakaiannya. Namun setelah Zara terus membujuk dan meyakinkan bahwa film itu pastinya akan sukses, Stella pun bersedia melakukannya. Setelah itu Zara menuju kediaman Chris seperti biasanya. Namun sesampainya di pintu gerbang, Zara tak bisa masuk dikarenakan si Chris ini telah mengganti password pintu gerbangnya. Hal itu Chris lakukan karena ia kesal dengan Zara yang selalu datang terlambat. Meskipun Zara telah menjelaskan bahwa alasan keterlambatannya karena ia butuh waktu untuk membujuk Stella, namun Chris sama sekali tak peduli. Kesal dengan semua ocehannya Chris, Zara pun nekat menerobos masuk dengan melompati pintu gerbang itu. Zara yang sudah benar-benar muak dengan keegoisannya Chris, saat itu juga memutuskan untuk resign sambil meluapkan semua kekesalannya. Selama ini Zara telah berusaha keras memenuhi segala keinginan Chris dengan harapan Chris mau menepati janjinya untuk menaikkan jabatan Zara. Namun hingga kini yang ia dapatkan hanyalah cacian dan makian dari Chris. Mengingat sangat sulit mencari asisten seperti Zara yang selalu bisa memenuhi keinginannya, Chris pun mencoba membujuk Zara agar mau kembali bekerja. Namun keputusan Zara sudah lah bulat. Lagi pula, untuk apa Zara menyanyiakan masa depan demi artis sombong dan egois seperti Chris? Sekembalinya pulang, barulah Zara mulai sedikit menyesali keputusannya. Namun ketika di hadapan Nicole, Zara mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Zara lalu sengaja mengalihkan pembahasan tentang sahabatnya yaitu Jenny yang ingin datang meminjam gaun milik Nicole. Tak bisa dipungkiri meski Nicole sudah berusia di atas 50 tahun, namun lekuk tubuhnya masih menggoda layaknya anak remaja. Selain itu, Nicole juga memiliki koleksi gaun mahal yang ia dapatkan dari hasil menulis. Zara kemudian curat pada Jenny tentang dirinya yang sudah resign sebagai asisten pribadinya Chris. Dengan wajah penuh penyesalan, Zara berkata, Meski ia sangat membenci Chris, seharusnya ia bisa sedikit bersabar. Karena bagaimanapun, sangat sulit sekali mencari pekerjaan layak di zaman yang serba edan ini. Sebagai sahabat, Jenny justru menganggap bahwa keputusan Zara sudah lah tepat. Karena Jenny yakin, suatu saat nanti Zara pastinya akan sukses meski tanpa bantuan siapapun. Saat malam, akhirnya Zara memutuskan untuk memberitahu Nicole bahwa ia telah resign dari pekerjaannya. Zara menyadari jika keputusannya mungkin saja salah, namun apadaya semuanya sudah terjadi. Sehingga Zara meminta saran pada Nicole tentang bagaimana dan apa yang harus ia lakukan saat ini. Bukannya memberi solusi Nicole disitu justru menasehati Zara. Nicole berkata untuk menggapai suatu tujuan, Zara seharusnya siap menghadapi segala halangan dan rintangan meski itu sesulit apapun. Esok pagi Zara menelpon dan curhat pada neneknya tentang betapa ia sangat ingin meraih kesuksesan di usia muda seperti ayah dan juga ibunya. Meski sadar jika dirinya tak memiliki bakat dalam menulis, Namun Zara yakin ia akan meraih kesuksesan di bidang lain, yaitu sebagai produser film. Tentu saja sang nenek pun senang dan mendukung apa yang menjadi impian cucunya. Di sisi lain, Chris perlahan mulai merasakan dampak dari tak adanya Zara. Dimana Chris kini nampak kesulitan menjalani berbagai rutinitasnya, hingga seminggu kemudian Chris pun memutuskan untuk datang ke kediaman Zara. Dengan tujuan untuk membujuk Zara kembali bekerja dengannya. Namun karena pagi itu Zara sedang keluar belanja, untuk pertama kalinya Chris pun dipertemukan dengan Nicole. Melihat kemolekan dan wajah cantiknya Nicole seketika membuat Chris tenggelam pada rasa takjub yang tak berujung. Sambil menunggu kedatangan Zara, Nicole pun mengajak Chris berbincang ditemani sebotol minuman. Awalnya mereka hanya membahas tentang dunia perfilman. Namun lambat laun, getaran cinta pun mulai melanda. Yang membuat Chris dan Nicole memutuskan untuk main kuda-kudaan. Di tengah pacuan kuda tanpa Chris dan Nicole sadari Zara pun tiba-tiba datang. Dan ketika ia masuk ke kamar ibunya, Zara seketika menjerit dan pingsan melihat Nicole yang sedang asik bergulat dengan mantan bosnya itu. Khawatir dengan kondisi Zara, Nicole dan Chris pun bergegas memeriksakan kesehatan Zara ke klinik terdekat. Namun di sana Zara dibuat kesal karena dokter di klinik itu adalah fansnya Chris. Sehingga dokter itu malah asik berbincang dengan Chris ketimbang memeriksa kondisinya. Sepulangnya dari klinik sebelum masuk, Zara memohon pada ibunya untuk tak lagi menjalin hubungan dengan Chris. Nicole pun langsung menyangkupi hal itu. Setelah meminta maaf, Chris juga memastikan bahwa mulai besok Zara akan bekerja sebagai asisten produsernya. Oke, dapat. Jangan lupa lagi. Singkat waktu, Zara pun mulai menjalankan tugasnya sebagai asisten produser di film terbarunya Chris. Dengan posisinya saat ini tentu saja Chris tak bisa lagi memerintah Zara melakukan hal-hal sepele seperti sebelumnya. Tanpa Zara ketahui, nyatanya Chris dan Nicole ini masih menjalani hubungan. Bahkan malamnya Chris dan Nicole memutuskan untuk berkencan di sebuah restoran mewah. Melihat betapa anggunnya Nicole dengan balutan gaun hitam dan elegan membuat Chris semakin kelopak-kelopak. Sambil menyantap hidangan makan malam, Nicole berkata pada Chris bahwa dirinya tak bisa menjalani hubungan percintaan lagi dengan Chris. Mengingat status dan usianya yang lebih tua, 16 tahun. Selain itu, Chris juga merupakan atasannya Zara. Mendengar semua penjelasan Nicole, Chris berjanji akan menghargai apapun yang menjadi keputusan Nicole. Meski tak bisa menjadi kekasih, namun Chris memohon agar Nicole mau menjalani hubungan bertemanan dengannya. Chris selalu curhat tentang kehidupannya di masa lalu. Meskipun dia dikenal sebagai aktor kenamaan yang bergeliman harta, namun faktanya Chris selalu diselimuti kesepian. Sejak kecil, Chris tak pernah memiliki teman. Selain itu, Chris juga telah kehilangan ayah, ibu, dan kakaknya yang meninggal sewaktu ia masih kecil. Setelah mendengar semua curahan hati Chris, Nicole seketika tersentuh dan terjebak pada sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Begitu juga dengan Chris yang semakin luluh akan persona kecantikan dan kedewasaannya Nicole. Hingga keduanya, lalu terhanyut pada sebuah rasa yang dinamakan. Cinta. Setelah menghabiskan malam dengan bermain kuda-kudaan, sekembalinya pulang Nicole kaget karena nyatanya Zara sedang duduk menunggunya di sofa. Tak bisa mengelak, Nicole pun mengakui jika ia memang sudah makan malam bersama Chris. Namun ketika Zara bertanya apakah Nicole menjalin hubungan dengan Chris, Nicole pun terpaksa berbohong. Selepas itu Nicole curhat pada mertuanya tentang ia yang merasa bersalah karena telah menjalin hubungan dengan Chris tanpa sepengetahuan anaknya. Mendengar hal itu, ibu mertua justru menyarankan agar Nicole tetap melanjutkan hubungannya dengan Chris. Karena bagaimanapun Nicole ini sudah lama menjanda dan pastinya butuh kehangatan seorang lelaki. Sedangkan di sisi lain, Zara pun curhat dengan Jenny tentang kecurigaannya pada Nicole. Lambat laun hubungan Chris dan Nicole ini semakin hari nampak semakin mesra. Di waktu liburan mereka pun memutuskan untuk tinggal di sebuah vila dengan pemandangan pantai yang begitu indah. Layaknya dua hati yang sedang memadukasi. Nicole dan Chris pun menghabiskan waktu romantis bersama dengan duduk di tepian pantai, ditemani anaknya api unggun dan juga pantulan cahaya senja yang begitu menggoda. Selesai liburan, Chris dan Zara kembali melanjutkan aktivitas syuting filmnya. Namun kali ini Chris mengalami sedikit kendala dalam memahami arahan sang sutradara yang kebetulan berasal dari Perancis. Karena Zara dulu pernah tinggal dan jualan sebelah di Perancis, ia pun berinisiatif untuk menjadi penerjemah bagi Chris. Namun ketika menerjemahkan setiap arahan sang sutradara, Zara malah memanfaatkan momen tersebut dengan sengaja menyelipkan kata-kata kasar. Di waktu istirahat, Chris memutuskan untuk berendam di dalam es sambil memberitahu Zara bahwa ia telah menemukan penulis naskah yang tepat untuk filmnya. Sehingga saat itu juga Chris meminta Zara untuk segera memecat Stella. Sepulangnya ke rumah, Zara bertemu dengan Jenny yang kebetulan datang untuk mengembalikan gaun pinjamannya. Dengan wajah lesu, Jenny lalu curhat tentang perlakuan calon mertuanya yang seakan-akan tak menyetujui hubungan Jenny dan anaknya. Namun bukannya menanggapi curhatan Jenny, Zara disitu malah mengalihkan pembahasan dengan menceritakan tentang Chris yang tiba-tiba mengganti penulis naskah filmnya. Hingga ketika Zara akan menyimpan gaun milik Nicole, tanpa sengaja ia menemukan naskah film yang tergeletak di mejanya Nicole. Dan betapa kecewanya Zara karena ternyata Nicole sang penulis naskah filmnya Chris. Menyadari jika Chris sedang ada di sebuah pesta, Zara pun bergegas mengajak Jenny ke pesta itu guna menangkap basa Chris dan juga ibunya. Awalnya mereka tak diizinkan masuk karena tak tercantum dalam daftar tamu undangan. Namun untungnya ada sopir pribadinya Chris yang membantu mereka untuk masuk. Hingga tak lama kemudian, Zara pun melihat Chris dan ibunya yang sedang bermesrahan. Sontak Zara pun meluapkan semua emosinya karena Nicole begitu tega membohonginya selama ini. Terlebih lagi Nicole kini telah menjadi penulis baru bagi Chris, yang membuat Zara merasa tak dihargai sama sekali. Selama ini Zara selalu berusaha untuk mencoba lepas dari bayang-bayang kesuksesan ibunya di masa lalu. Namun ketika memiliki kesempatan untuk membuktikan kesuksesannya di bidang film, justru Nicola yang menghancurkan harapannya itu. Hingga kekecewaan Zara pun semakin memuncak ketika Nicole menyamakan lelaki bajingan seperti Chris dengan mendiang ayah kandungnya. Singkat waktu nampak Nicole yang sedang menyiapkan pesta natal di kediaman mertuanya. Mengetahui permasalahan Nicole dan Zara, sang ibu mertua pun mencoba membujuk Zara agar bisa menerima hubungan Nicole dan juga Chris. Awalnya Zara bersikuku untuk tak merestui hubungan Chris dan juga Nicole. Namun ketika sang nenek menjelaskan, perkadang semua hal tak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti hubungan percintaannya Nicole dan juga Chris. Meski di mata Zara hal itu adalah sebuah kesalahan, namun bagi Nicole, Chris lah kebahagiaan dalam hidupnya saat ini. Setelah mendengar semua nasihat sang nenek, Zara pun akhirnya lulu. Saat makan malam bersama Nicole, Chris dan sang nenek, awalnya Zara di situ masih nampak canggung. Namun lambat laun, Zara pun mulai bisa menerima Chris sebagai kekasih ibunya. Terlebih lagi di momen itu, Chris menunjukkan sifatnya yang hangat dan juga sederhana. Ketika tengah malam, Nicole akhirnya curhat pada mertuanya tentang beban dan kesedihan yang dialami dalam hidupnya. Sebenarnya selama 11 tahun sejak suaminya meninggal, Nicole selalu dilanda kesepian dan kehampaan yang begitu mendalam. Namun demi bisa fokus membesarkan Zara, Nicole berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjadi pribadi yang tangguh. Hingga akhirnya, ia pun bertemu dengan Chris. Seorang pria yang mampu mengembalikan senyuman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tak disangka, semua curangan hati Nicole itu didengar oleh Zara. Sebagai anak, Zara tentunya merasa sangat menyesal karena tak pernah bisa memahami perasaan sang ibu. Keesokan pagi di momen pertukaran kado natal, Chris memberikan sebuah hadiah yang membuat Nicole semakin kelepak-kelepak. Hadiah itu merupakan buku berisi semua kumpulan karya tulisnya Nicole. Ketika Zara hendak menyusun barang di bagasi mobil, tanpa sengaja ia melihat kotak perhiasan di dalam tasnya Chris. Karena penasaran Zara pun berinisiatif untuk membuka kotak itu. Dan ternyata, kotak tersebut berisi sepasang anting berlian yang sama persis dengan hadiah yang biasa diberikan Chris saat hendak memutuskan setiap kekasihnya. Muak dengan semua kemunapikan Chris, Zara pun langsung melabrak Chris yang saat itu sedang bersama Nicole. Tanpa basa basi, Zara lalu mengungkapkan kebiasaan Chris yang selalu memperlakukan hati wanita layaknya sebuah mainan. Dikala bosan, maka Chris akan mencampakkan wanita itu sambil memberikannya sepasang anting. Dibaluti penyesalan dan rasa bersalah yang teramat dalam, Zara lalu berinisiatif mendatangi Jenny guna menceritakan tentang permasalahannya dengan Chris. Namun kali ini Jenny nampak mengabaikan Zara. Jenny disitu sudah terlalu lelah dengan segala keeguisan Zara yang selalu ingin didengarkan. Sedangkan Zara tak pernah sekalipun mau menghiraukan permasalahan hidupnya. Seperti saat ini, dimana lelaki yang telah Jenny kencani selama bertahun-tahun memutuskan untuk berpisah. Namun Jenny lebih memilih untuk memendamnya dalam diam. Karena Jenny tahu, Zara pasti takkan berduli pada masalahnya. Zara pun disitu seketika dibaluti penyesalan dan rasa bersalah yang teramat dalam. Zara lalu memutuskan untuk menenangkan diri dengan tinggal bersama neneknya. Sedangkan di sisi lain, baik Nicole maupun Chris sama-sama nampak dibaluti kegundahan, kekecewaan, dan juga rasa rindu yang tak menentu. Tepat di malam tahun baru, Zara memberanikan diri untuk kembali mendatangi Jenny. Zara lalu meminta maaf atas semua keegoisannya, dan memohon agar Jenny mau tetap menerimanya sebagai sahabat. Melihat ketulusan di wajah Zara, Jenny pun dulu. Seminggu kemudian, Zara melanjutkan aktivitasnya sebagai asisten produser. Namun ketika syuting akan dimulai, sang sutradara bingung karena Chris tak kunjung datang. Mengetahui hal itu, Zara lantas berinisiatif mencari keberadaan Chris di kediamannya. Namun sesampainya di sana, nyatanya Chris ini sedang dulu termenung meratapi semua kesalahannya pada Nicole. Chris lalu memberitahu Zara, saat itu ia memang sempat berniat untuk memutuskan Nicole. Akan tetapi hal itu bukan karena ia tak mencintai Nicole, melainkan Chris menganggap jika dirinya tak pantas untuk wanita sebaik Nicole. Selama ini hanya Nicole satu-satunya wanita yang bisa membuat Chris merasakan apa artinya cinta. Mendengar penjelasan Chris, Zara pun seketika tersentuh. Seusai syuting, Zara menemui Nicole yang kala itu sedang mengemasi pakaiannya. Ternyata Nicole memutuskan untuk pindah ke Prince Town guna memulai lembaran baru sambil membuka kelas menulis di sana. Menyadari betapa besar pengorbanan ibunya selama ini, Zara lalu meminta maaf karena selalu egois dan tak pernah memikirkan perasaan sang ibu. Hingga mulai saat ini, demi kebahagiaan Nicole, Zara berjanji akan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan Nicole. Singkat waktu, Zara berinisiatif mengajak Chris berbelanja di sebuah supermarket. Semua itu Zara lakukan karena sudah sekian lama, Chris tak bisa merasakan kehidupan seperti orang normal pada umumnya. Namun nyatanya semua itu hanyalah siasatnya Zara untuk bisa mempertemukan kembali Chris dan juga Nicole. Di tengah suasana yang sangat canggung, Zara menjelaskan bahwa semua ini memanglah siasatnya untuk bisa mempersatukan keduanya. Karena Zara meyakini baik Nicole maupun Chris, masih sama-sama saling mencintai. Setelah itu, Zara pun membiarkan Chris dan Nicole untuk berduaan. Di momen pertemuan yang begitu canggung, Chris meminta maaf pada Nicole atas semua kesalahannya selama ini. Chris mengungkapkan, dulu ia memanglah lelaki playboy yang selalu mencampakkan wanita. Namun sejak bertemu dengan Nicole, semuanya pun seketika berubah. Bagi Chris, Nicole adalah satu-satunya wanita yang mampu mengajarkan apa arti mencintai dan juga dicintai. Hingga pada akhirnya, Nicole dan Chris pun celepok. Nyatanya Zara ini tak hanya menyeting pertemuan Chris dan Nicole, melainkan ia juga menyeting segalanya termasuk para pengunjung dan pegawai di supermarket itu. Setahun kemudian nampak Zara yang kini menjabat sebagai produser utama dengan Stella sebagai penulis naskah filmnya. Nicole kembali menjadi penulis dan kini sedang sibuk launching buku terbarunya. Begitu juga dengan Chris yang kembali disibukan dengan proses syuting film. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Sungguh ending yang sangat mendribalkan. Problematika percintaan si Chris dan Nicole ini mengajarkan kita bahwa cinta itu tumbuh di dalam jiwa tanpa mengenal batas usia. Ah hiu! Yah lagi pula siapa sih yang gak kelepek-kelepek sama nenek Nicole Kidman yang meski sudah tua tapi masih menggigit. Apalagi di masa mudanya begitu wadidaw. Overall film ini aku kasih nilai 7,5. Yah terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh start planet cinta pamit pulang wassalam dan sampai jumpa lagi. Awuk awuk!